Kau beneran saya sama Nuka? Kenapa? Enggak, aku ketakut. Suatu saat, kita gak sama-sama lagi. Kamu jangan ngomong gitu. Berikan. Boy. Saya gak mampu, Boy. Karena saya gak tau bahwa kamu sudah pacaran sama Vera. Eh, Sim, lo masih Boy sebenarnya gimana sih? Gak tau tuh. Gue masih ratis pacarnya banyak bener. Lalistis, Fair. Si Boy kan cuma manusia biar. Emang mau nyusunan. Hai semuanya. Jumpa kembali di acara 3 Dimensi. 3 tujuan yang sama. 3 karakter yang berbeda. 3 keunikan yang mungkin belum pernah terungkap. Semua akan kita ungkap dalam 3 Dimensi. Di episode kali ini kita akan membahas tentang si Boy dan pacar-pacarnya si Boy. Ada artis siapa saja kah yang pernah menjadi pacarnya si Boy? Dan sebenarnya siapa yang paling disayang sama si Boy? Semuanya. Yuk kita lihat dalam 3 Dimensi. Di Dimensi pertama ada Nuka. Cewek cantik berambut panjang ini hanya tampil di film catatan si Boy satu saja. Tapi, namanya sering disebut-sebut di setiap film catatan si Boy. Nuka yang diperankan artis cantik Ayu As hari ini sepertinya sangat melekat di hatinya si Boy. Kayaknya, Nuka ini cinta pertamanya si Boy. Dan penonton pun sepertinya ingin si Boy berjodoh dengan Nuka. Selanjutnya ada Vera. Cewek bule ini sepertinya pacarnya mas Boy yang paling ideal. Vera yang diperankan manis oleh Miriam Belina ada di 4 judul film catatan si Boy. Cewek keturunan bule Sunda ini sebenarnya sangat mencintai si Boy. Begitupun sebaliknya. Tapi, selalu saja banyak halangan untuk cinta mereka berdua. Si Boy memang pacar idaman bagi semua wanita. Makanya, banyak cewek-cewek cantik yang memperbutkan hatinya. Nah, di dimensi 2, ada siapa lagi yang pernah jadi pacar nasi Boy? Semuanya yuk kita lihat. Mas Boy! Kenalin. Saudara Emon. Yang baru datang dari LA. Berika. Boy. Sejak mas Boy, putus sama Nuka. Mas Emon, sian dilihat mas Boy. Keliatannya udah gak punya semangat hidup lah. Karena saya gak tau. Bahwa kamu sudah pacaran sama Vera. Sejak pertama saya ketemu kamu. Kemudian ada Friska. Friska ada di film catatan si Boy 2. Friska yang ponakannya Emon ini diperankan oleh Vena Melinda. Friska dijodohin sama Emon supaya jadi pacarnya mas Boy. Karena Emon tau waktu itu mas Boy belum ada pacarnya. Tapi sayang, di saat Boy mulai suka sama Friska, Vera datang lagi. Selanjutnya ada Sheila. Sheila pacarnya Boy yang ditemui Boy ketika di Los Angeles, Amerika. Waktu Boy melanjutkan sekolah di sana. Sheila yang diperankan oleh Bella Esperang menjadi seorang pencadu narkoba. Boy terus menolongnya untuk supaya Sheila berhenti menggunakan barang haram tutut. Terlebih lagi, Sheila mendapatkan barang itu dari Jeffrey. Yang pernah bentrok dengan Boy waktu masih sama-sama di Jakarta. Film catatan si Boy sempat diberi judul Kugadaikan Cintaku. Dan lagu dari gombloh tersebut pernah menjadi original soundtrack film catatan si Boy yang pertama. Pada masa itu karakter Boy belum terlalu kuat. Juga belum terlalu populer untuk dijadikan judul film. Tapi akhirnya film catatan si Boy dibuat sampai 5 sekel. Dari tahun 1988 sampai 1991. Dibuat trimaknya pada tahun 2011. Dan pada akhirnya tahun 2016, film catatan si Boy dibikin seri TV-nya. Nah, di Dimensi 3. Yuk kita lihat ada artis siapa rakyat yang pernah menjadikan padanya si Mas Boy. Kamu bilang kamu tibu? Masanya kamu pergi sama sini. Ya, Masi Boy sebenarnya gimana sih? Gak tahu tuh. Di Dimensi 3 ada Shindi. Shindi ditunggui Boy waktu di Pulau Dewata Bali. Ketika Boy dan Ina adiknya sama-sama liburan di sana sambil membuka putih. Shindi diperankan apik oleh artis cantik para Mita Rusadi. Shindi sepertinya langsung akrab dengan karisma Boy dan langsung jatuh hati pertama kali bertemu dengan Boy. Shindi nongol di dua judul film catatan si Boy. Catatan si Boy 4 dan catatan si Boy ke-5. Selanjutnya ada Shina. Shina pacara Boy yang dikenal Boy di tempat yang kerja di Los Angeles, Amerika. Shina sebenarnya atasannya Mas Boy. Sudah lama sebenarnya Boy suka dengan Shina. Begitupun Shina diam-diam suka sama Mas Boy. Shina yang diperankan oleh artis cantik Shopia Lajuba ini hadir di film catatan si Boy yang ke-5. Demikianlah episode kali ini. Semoga bermanfaat. Tiga tujuan yang sama, tiga karakter yang berbeda, tiga keunikan yang mungkin belum pernah terungkap. Semua akan kita ungkap dalam tiga dimensi. Semoga menginspirasi. Terima kasih telah menonton!